Intro Mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono Diduga terima gratifikasi hingga miliaran rupiah Nah ternyata, uang gratifikasinya dipakai buat belanja macem-macem Dia beli berlian seharga 652 juta rupiah Rumah senilai 20 miliar rupiah di Jakarta Selatan Dan polis asuransi sebesar 1 miliar rupiah Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Andi menerima sejumlah uang itu karena diduga menjadi broker perusahaan ekspor-impor KPK menduga, Andi telah menyalahgunakan wewenangnya selama 10 tahun Khususnya selama dia menjabat penyidik pegawai negeri sipil Sekaligus pejabat eselon 3 di Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Alex menyampaikan hal ini pada jumpa pers Bersama Awak Media di Gedung Juang KPK Jumat 7 Juli 2023 Diduga memanfaatkan posisi Masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut Andi juga diduga menghubungkan importer dalam mencarikan barang-barang logistik Yang dikirim dari Singapura dan Malaysia Barang itu terus dijual ke Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Filipina Andi juga diduga memberikan rekomendasi kepada perusahaan ekspor-impor Untuk memudahkan mereka melakukan aktivitas bisnisnya Selain itu, dia diduga melanggar aturan kepabean dalam setiap rekomendasi yang dibuat Kini KPK telah menetapkan Andi Sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Mantan pejabat Bea Cukai itu Kini ditahan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton!